Indonesia yang kita kenal selama ini merupakan sebuah negara yang memiliki sebuah kebudayaan tersendiri dari negara-negara di akhir lainnya. Sehingga Indonesia itu memiliki nilai kebudayaan dan nilai musik kultural yang berbeda. Banyak misal asing datang ke Indonesia ini biasanya untuk berkunjung, tidak hanya untuk berbismik. Tapi sayangnya, kunjuan dari mereka itu lebih senantiasa ke hiburan-hiburan terhadap wanita-wanita walam. Seperti contohnya di Surabaya itu lebih didoli untuk di Surabaya dan Jogja sendiri itu seperti di Sarkom. Dan lebihnya memiliki sekali lagi, disini sempat beberapa hari yang lalu tertangkap seorang Ratu Prostitusi di mana beliau merupakan peng-exploror wanita-wanita muda yang diperkerjakan secara umum dan dipergunakan oleh banyak pria. Akhirnya bangsa ini sudah tercabik-cabik meskipun kita. Dalam politik, setiap hari selalu mendengar kasus-kasus yang itu-itu saja. Tapi disini, tapi kita seharusnya semakin mirip dan apa yang terjadi disini. Balik tidak ini sebagai bukti bahwa negara kita merupakan negara yang masyarakatnya sangat mudah dipengaruhi. Apalagi jika dari segi ekonomi. Terima kasih.